Tribun News 2D Halo Tribuners, berjumpa kembali bersama Memes. Memes akan berbagi informasi untuk kamu dimulai dari Berita Nasional. Pemilihan warna seragam Satuan Pengamanan atau Satpa menjadi warna krem lantaran masih satu rumpun dengan warna seragam Korps Bayangkara. Hal itu disampaikan Karopenmas Divisi Humas Polri, Berikjen Ahmad Ramadan kepada wartawan pada Kamis 3 Februari. Ramadan juga menyampaikan bahwa proses penentuan warna krem telah melalui diskusi dan diputuskan bersama Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia dan Korbin Mas Polri. Lebih lanjut, Ramadan juga menyampaikan pemilihan warna krem juga dilakukan untuk menciptakan keharmonisan antara polisi dan Satpam. Diberitakan sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membuka hari ulang tahun Satpam ke-41 di lapangan Bayangkara, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Februari 2022. Acara tersebut sekaligus memperkenalkan seragam baru Satpam. Adapun seragam Satpam terbaru, kini berubah warna dari warna coklat menjadi krem. Pada lengan kiri baju terdapat embel masing-masing perusahaan, tempat penyedia jasa pengamanan. Sementara lengan di bagian kanan terdapat logo kepolisian daerah tempat mereka bertugas. Sedangkan untuk celana seragam Satpam terpantau masih sama, yakni berwarna coklat tua. Dalam paparannya, Kapolri menyampaikan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Satpam untuk dapat menjaga kamtipnas. Warga Kabupaten Blora dihebohkan dengan menemukan makam kuno bertuliskan Kusumu Hadeningrat tahun 1461. Makam kuno itu ditemukan di Desa Berumbung, Kecamatan Jepon. Kepala Desa Berumbung Supardi mengucapkan pada batu nisan makam tersebut ada tulisan menggunakan aksara Jawa. Supardi mengatakan makam ini pertama kali ditemukan oleh warganya bernama Baharudin melalui mimpi. Dengan temuan ini, dirinya sudah melaporkan kepada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blora. Menurutnya, diduga ini merupakan cagar budaya, sehingga pihaknya akan menjaga situs yang ditemukan ini. Adapun ke depan bisa menjadikan destinasi wisata cagar budaya di Desa Berumbung. Pedangdut Siti Badriah mengumumkan dirinya terpapar COVID-19 varian Omikron. Padahal, istri Kristiana Baharudin ini sedang hamil besar. Melalui laman Instagramnya, ia mengunggah hasil swab tes PCR miliknya. Tak hanya dia, Siti mengatakan terpapar COVID-19 bersama dua orang yang tinggal bersamanya. Postingan itu langsung dibanjiri warganet hingga rekan-rekan artis. Tak terkecuali suaminya sendiri, Kristiana Baharudin. Diketahui, Pedangdut kelahiran 11 November 1991 ini sedang hamil 8 bulan dari pernikahannya dengan Kristiana Baharudin. Salah satu kontestan IBL 2022, Pelita Jaya Bakri, baru saja mengumumkan tambahan kasus COVID-19. Sebelumnya, kasus COVID-19 yang ada di tim basket Pelita Jaya hanya berjumlah 6 orang. Kini, kasus kembali bertambah setelah dua orang dari Pelita Jaya dapatkan hasil tes PCR positif. Adalah M. Hardian Wijaksono dan Agus Rianto sebagai ofisial tim yang dinyatakan positif COVID-19. Pemain Pelita Jaya M. Hardian Wijaksono sendiri sempat didapatkan hasil negatif pada selasa 1 Februari. Akan tetapi, syarat untuk dapatkan clearance yakni dengan menerima hasil PCR dua kali negatif. Sehingga, segera kembali dilakukan tes PCR pada Wijak pada selasa 1 Februari. Sayangnya, hasil PCR kedua Wijak dapatkan hasil positif. Maka dari itu, keduanya menjadi tim tambahan kasus COVID-19 di Pelita Jaya Bakri. Sementara itu, tak hanya tim Pelita Jaya, kasus COVID-19 pun ditemukan di tim lainnya seperti kompetisi IBL 2022 seri kedua di Bandung. Mengutip dari iblindonesia.com, sejumlah 13 kasus pun ditemukan pada tim lain seperti Bumi Borneo, Satria Muda, Dewa United, Prawira Bandung, dan beberapa wasit. Ada pun 13 kasus tersebut berdasarkan hasil tes PCR yang keluar pada 1 Februari. Mengingat banyaknya tambahan kasus COVID-19 yang baru, seluruh pertandingan IBL 2022 seri kedua terpaksa ditunda. Demikian tadi 4 informasi terkini yang menarik untuk kamu ketahui. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribunews Today hanya di Tribunews Podcast Spotify dan Youtube Channel Tribunews.com. Memas pamit, sampai jumpa.